Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. Di Lansia Tribunis.com, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur, menyebut soal dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun sejumlah pihak telah dipanggil untuk mengumpulkan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di kementerian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Permintaan keterangan atau penyelidikan terkait dengan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian. Saya perlu garis bawai di Kementerian Pertanian, gitu ya. Supaya tidak ada salah paham ataupun pahamnya salah. Karena kami membaca di pemberitaan ada pihak-pihak tertentu yang sengaja kemudian seolah-olah KPK mentarkirkan seorang menteri, kan gitu ya. Ataupun dikaitkan dengan politik. Sekali lagi, kami sangat sadar betul ya bahwa seluruh kerja-kerja KPK pasti akan dinilai, diasumsikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan bahwa seolah-olah kemudian ada muatan politis ataupun bahkan kriminalisasi. Kami ingin sampaikan stop narasi itu, stop asumsi itu, karena kami pastikan yang KPK lakukan adalah berdasarkan kecukupan alat putih. Penyelidikan di Kementerian Pertanian ini sudah lama kami lakukan. Ya, setidaknya kalau meningkat pada proses penyelidikan itu sekitar di awal tahun 2023, artinya hampir enam bulan yang lalu berdikirah. Kemudian yang kedua, tentu sebelumnya kan ada proses laporan masyarakat yang masuk ke kapitan. Dan di sana ada proses panjang, ya. Ada permintaan klarifikasi, verifikasi telahan dan sebagainya, ya. Baik dari pihak pelapornya ataupun pada pihak-pihak tertentu sebagai pengumpulan bahan pengayaan informasi. Ada analisis yang dilakukan oleh tim pengaduan masyarakat sehingga kemudian perlu ditindaklanjuti dan dilimpahkan pada proses penindakan melalui penyelidikan, begitu ya. Jadi saat ini masih dalam proses pengumpulan bahan keterangan, permintaan keterangan atau penyelidikan. Dan betul memang kami menjadwalkan besok hari Jumat, ya. Tanggal 16 Juni, mengundang Menteri Pertanian, gitu ya. Untuk hadir di Gedung Merah Butik KPK sekitar jam 9.30. Suratnya informasi yang kami peroleh sudah disampaikan, gitu ya. Sehingga kami berharap kepada yang bersambutan bisa hadir di Gedung Merah Butik KPK memenuhi undangan. Demikian informasi kali ini. Nantikan perkembangan informasi lainnya hanya di Warta Kota Live. Terima kasih.